Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lili Seriani Channel education and tutorial Baik tutorial kali ini kita akan sharing Bagaimana cara membuat micro blog Di instagram dengan mudah Sangat cocok sekali untuk pemula Baik bagaimana caranya Mari kita simak tutorialnya Sebagai berikut Yang pertama kita buka dulu aplikasi kanvanya Lalu kita klik Create and collaborate Kemudian kita pilih ukuran khusus Nah kita tentukan Panjang dan lebarnya Untuk di instagram Ada maksimal 10 gambar Sementara untuk di kanvas sendiri Maksimalnya 7 Nah untuk ukuran khusus ini Saya menggunakan portrait Yaitu ukuran 7 gambar Dengan panjangnya 10 x 80 x 7 jadinya 75 60 dengan lebar 1350 pixel Kemudian klik buat desain baru Selanjutnya pilih elemen Kemudian kita klik Kemudian kita klik grid Kemudian kita klik grid Lalu pilih Yang bagi 7 ya Kenapa? Karena maksimalnya 7 Saya maunya 7 dulu Selanjutnya kita ke elemen Kemudian kita pilih shape Kemudian kita sesuaikan Ukurannya Kali ini saya akan membuat Dua warna Satu warna Biru donker Atau biru dark blue Satu lagi Biru muda Saya isi dengan selang selingi Baik langkah selanjutnya Saya akan menambahkan Text Caranya Kita klik text Kemudian kita pilih Untuk tulisannya Kemudian Kita atur Textnya Beserta gambarnya Terima kasih Baik sekarang ini sudah jadi Langkah berikutnya adalah mendownload Kita klik unduh Kemudian kita jadikan PNG Lalu klik unduh Sekarang kita browsing Kita pilih speech image online Kemudian kita choose file yang ada di PC kita yang sudah kita download Kita klik Kemudian kita download Ketujuh gambar tersebut Jangan lupa bentuknya PNG Kemudian kita buka Instagram kita Tanda plus Kemudian pilih gambar Kemudian kita masukkan gambar yang telah kita split image tadi Lalu kita pilih open Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Baik demikianlah tadi tutorial pelagaman Cara membuat microblog di Instagram Menggunakan aplikasi kanva Dan split image online Semoga bermanfaat Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh